Saya akan membawakan pekabaran firman Tuhan yang sangat sederhana. Tetapi mengajak kita untuk mengerti kembali untuk apa aku dilahirkan. Untuk apa aku diciptakan di dalam dunia ini. Supaya kita memahami apa rencana Tuhan bagi kita secara pribadi. Sehingga dalam hidup ini kita akan selalu bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah untuk melanjutkan akan pekabaran firman Tuhan. Baiklah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak Sorgawi, Tuhan yang penuh kasih. Kami memohonkan tuntunan kuasa Rok Kudus menyertai kami. Berbicara melalui hambamu Tuhan. Dan biarlah Rok Kudus yang sama menuntun setiap hati dan pikiran umat-umat Tuhan. Untuk kami memahami rencana Tuhan bagi kami secara pribadi. Sehingga kami akan terus bekerja sama dengan Tuhan dalam hidup ini. Dan menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Berbicara melalui hambamu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, umat-umat yang dikasih oleh Tuhan Allah. Oh iya, saya lihat juga tadi ada Pak Gibson, Tampu Bolon ya. Ya. Jadi kami dekat-dekat di Pakan Baru, tapi kami bertemu melalui virtual Zoom juga. Ya, semoga nanti kita ada kesempatan untuk bertemu kembali. Seperti pada waktu baptisan kemarin. Baik, terima kasih. Jadi, beberapa pertanyaan yang kadang terlintas dalam pikiran. Apakah ini terlintas juga dalam pikiran saudara? Ya. Apa itu pertanyaannya? Ya. Pernahkah pertanyaan yang terlintas dalam pikiran Anda? Untuk apa aku dilahirkan? Ya. Untuk apa saya dilahirkan? Ya. Ini biasanya terjadi apabila kita mengalami satu musibah. Ada masalah. Ya. Yang kita alami dalam hidup. Akhirnya kita berkata, Tuhan untuk apa aku dilahirkan kalau seperti ini? Ya. Ya. Mungkin kita mengalami suatu yang tidak menguntungkan. Ya. Apakah pertanyaan yang seperti ini juga ada terlintas dalam pikiran kita? Mengapa saya selalu mengalami kesulitan dalam hidup? Untuk apa aku dilahirkan? Hanya sulit terus. Sejak muda sampai tua selalu mengalami kesulitan dalam hidup. Ya. Mengapa orang lain itu lebih berhasil daripada saya? Sementara saya, saya ini setia loh pada Tuhan. Tapi sepertinya kurang berhasil. Jadi untuk apa saya diciptakan? Untuk apa saya lahir dalam dunia ini? Mengapa saya tidak seberuntung temanku? Ya. Mengapa dia bisa di posisi jabatan yang seperti itu? Mengapa bukan saya di posisi itu? Ya. Mengapa saya diperlukan, diperlakukan seperti ini? Sementara saya, ya sudah melakukan yang baik yang dapat saya lakukan. Kenapa justru yang tidak baik diperlakukan kepada saya? Sedangkan saya melakukan yang baik. Mungkin banyak pertanyaan yang terlintas dalam benak kita tentang mengapa, mengapa, mengapa. Seperti yang dikasih oleh Tuhan Allah. Banyak orang tidak mengenal dirinya sendiri. Tidak mengerti tujuan hidupnya di dalam dunia. Sehingga banyak yang menyanyiakan waktunya hidup tanpa tujuan. Hidup tanpa fokus. Tidak fokus dalam belajar maupun bekerja. Mudah frustrasi. Gampang tersinggung dan emosi. Mengapa? Oleh sebab tidak mengenal diri sendiri. Sedara yang dikasih oleh Tuhan Allah. Untuk apa sebenarnya saya ada di dunia ini? Apa rencana Tuhan bagiku? Ayat firman Tuhan di dalam kolosos 1 ayat 16. Dikatakan, Karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgah sana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dan untuk dia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Allah. Pekabaran yang penting ini. Kita perlu sama-sama memahami. Kita diciptakan oleh Tuhan. Kita ada di dalam dunia ini untuk dia. Untuk memuliakan nama Tuhan. Inilah sesungguhnya maksud Tuhan membuat kita ada di dunia ini saat ini. Inilah sesungguhnya maksud Tuhan. Kita ada di sini bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri. Bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Bukan pula untuk melakukan apa yang saya mau untuk mengikuti kemauanku. Tetapi Tuhan menjadikan kita. Tuhan menciptakan kita. Tuhan membuat kita lahir dalam dunia ini. Untuk melakukan segala sesuatu yang akan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Inilah maksud Tuhan dalam menciptakan kita. Ketika Allah menciptakan manusia yang pertama. Lalu ditempatkan di Taman Eden. Mereka diciptakan hanya untuk melakukan perbuatan yang baik saja. Tadi Bapak Stephanus sudah menjelaskan panjang lebar tentang kejatuhan manusia. Kenapa manusia jatuh ke dalam dosa. Pilihan. Power of choice. Jangan salahkan setan. Memang penggodaan selalu ada di mana-mana ya. Tapi yang mengambil keputusan adalah kita sendiri. Kita perlu menggunakan power of choice kita. Kuasa memilih. Ketika Allah menciptakan manusia yang pertama. Lalu ditempatkan di Taman Eden. Mereka diciptakan hanya untuk melakukan perbuatan yang baik saja. Mereka hanya tahu melakukan satu perbuatan itu apa? Perbuatan baik, perbuatan baik. Setan datang ke Taman Eden menggoda manusia pertama itu dengan menawarkan kepada manusia pertama itu suatu pengetahuan yang lain. Yaitu supaya Hawa dan suaminya Adam memiliki pengetahuan. Bukan saja tentang yang baik, tetapi juga tentang yang jahat. Ini jago ini saya tahu untuk apa? Membuat, memutarkan. Supaya manusia ada apa? Ada satu kemauan. Untuk apa? Mengadakan satu yang lebih. Ataupun mendapatkan sesuatu yang lebih yang diharapkan. Ketika manusia diciptakan, mereka hanya diberi pengetahuan untuk melakukan apa yang baik. Hidup untuk berbuat baik. Jadi perlu kita ingat bahwa ajakan untuk berbuat jahat itu datangnya dari si iblis. Ingatlah, Tuhan menciptakan kita. Hanya diberi pengetahuan untuk berbuat yang baik. Bila satu saat, engkau disepelekan. Dijelek-jelekkan kepada yang lain. Jangan balas dendam. Dan jangan balas rasa kesal dan sakit hatimu. Bawakan itu dalam doa kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang mengubahnya. Atau Tuhan yang akan membalaskannya. Sebab firman Tuhan mengatakan. Dalam Ibrani 10 ayat 30. Sebab kita mengenal dia yang berkata. Pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Saudaraku, hak pembalasan adalah hak Tuhan. Bagi kita jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Dalam Zakaria pasal 2 ayat yang ke-8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Yang dalam kemuliaannya telah memutus aku. Sebab siapa yang menjama kamu berarti menjama biji matanya. Kita ini buatan Tuhan ya. Kita ini milik Tuhan. Siapa menjama kita, menjama biji mata Tuhan. Jadi kita tidak perlu membalas jahat dengan jahat. Karena lawan mereka yang melakukan jahat kepada kita adalah Tuhan sendiri. Tuhan katakan siapa yang menjama kamu, menjama biji matanya. Bila suatu saat kita disakiti seseorang. Difitnah atau tidak diberi posisi yang baik untuk sesuatu tugas dan tanggung jawab. Terlintas dalam pikiran untuk membalas dengan berbuat jahat. Atau mungkin kita jengkel dengan seseorang. Kemudian timbul pikiran jahat dalam pikiran kita. Cepatlah kita sadar. Ingat, ya itu bukan dari Tuhan. Pikiran jahat itu bukan dari Tuhan. Tetapi dari si jahat atau si setan. Mengapa? Sebab dari mulanya Tuhan menciptakan kita dengan memberikan pikiran yang baik-baik saja. Jangan ikuti melakukan yang jahat. Karena itu datangnya dari si jahat. Firman Tuhan berkata dalam 3 Johan 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari alam. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat alam. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Allah, jangan pernah berbuat yang jahat. Mari kita terus berbuat yang baik. Karena kita berasal dari alam. Sebuah kutipan mengatakan, Jangan pernah lelah melakukan kebaikan. Meski itu hanya hal yang kecil. Terkadang, hal kecil sekalipun mampu memberikan kebahagiaan di hati orang lain. Jangan pernah lelah melakukan apa? Kebaikan. Terima kasih Jemaat Mon Moria yang sangat suka melakukan kebaikan. Saya dengarkan bagaimana Pak Stefano suka memperhatikan orang lain. Ada Tante Hennie juga. Tante Orva juga banyak cerita-ceritanya tentang apa? Cerita membantu orang lain. Dan saudara-saudara yang lainnya yang suka peduli dan memperhatikan. Kutipan ini dikatakan, Jangan pernah lelah melakukan kebaikan. Walau kita tidak apa? Tidak terima langsung kebaikan itu. Saya sebutkan ada tiga tingkat ataupun level kebaikan. Level yang pertama, Berbuat baik tingkat pertama, Yaitu berbuat baik kepada orang yang baik dengan kita. Jadi hal ini sangat penting. Buat baik kepada orang yang baik kepada kita. Masmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Mari kita lakukan yang baik kepada mereka yang baik kepada kita. Ini anjuran Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, Berbuat baik dengan orang yang dekat dengan kita itu adalah hal yang baik. Tetapi ajakan Tuhan bukan sampai di situ. Bukan sampai di situ. Apakah cukup hanya berbuat baik kepada orang yang baik dengan kita? Ternyata bukan sampai di situ. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik saja kepada kita, Apa kata Tuhan? Dalam Lukas 6 ayat 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Kita diajak oleh Tuhan untuk melakukan lebih Daripada sekedar yang orang jahat bisa lakukan. Orang jahat setia kepada janjinya, kepada temannya. Bagaimana dengan kita? Kita perlu setia juga. Tapi harus lebih daripada itu. Tuhan katakan, Kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, Apa jasa kita? Apa bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Perbuatan baik ini yang sering kita lakukan. Ini adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan. Lakukanlah terus. Tetapi bila kita hanya di tahap ini saja, Berarti kita masih di level satu dalam berbuat baik. Oke, kita coba masuk ke level yang kedua. Mari kita tingkatkan level berbuat baik kita, Bukan hanya kepada yang dekat, Dan yang baik kepada kita. Level yang kedua, Berbuat baik kepada orang lain, Tanpa mengharapkan balasan dari mereka. Siapa itu? Siapa saja. Kita bisa tolong, Kita bisa buat baik. Mungkin oleh karena kita ibah, Simpati, Merasa kasihan, Yaitu mereka yang tidak berbuat apa-apa pada kita. Tapi kita apa? Kita peduli dan memperhatikan mereka. Di dalam Galatia 6 ayat 10 katakan, Karena itu, Selama masih ada kesempatan bagi kita, Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Jadi kita diajak supaya apa? Level pertama itu yang pertama harus dilakukan kepada kawan-kawan seiman. Tapi jangan lupa harus naik ke level kedua juga, Kepada siapa? Kepada orang lain yang membutuhkannya. Tanpa mengharapkan balas jasa. Baik yang ketiga, Coba kita masuk ke level yang ketiga. Berbuat baik kepada mereka yang berbuat jahat. Wah, ini gampang dikatakan. Tapi sulit untuk dilakukan. Yaitu berbuat baik kepada mereka yang berbuat jahat. Musuh atau mereka yang membenci kita. Ini gampang dihutbakan oleh pendeta Silitonga. Berbuat baik kepada musuhmu. Gampang. Tapi untuk kita melakukannya, Membutuhkan penyerahan kepada Tuhan. Pergumulan yang sungguh-sungguh. Lukas 4.6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Aku berkata, Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Inilah berbuat baik level tiga. Mengasihi musuh. Berbuat baik kepada orang yang membenci. Ini tidak gampang dilakukan. Membutuhkan tuntunan dan kekuatan dari Tuhan. Mengapa berbuat baik kepada orang jahat? Mengapa kita harus berbuat baik kepada orang jahat? Yang pertama, Siapa tahu dia bisa berobat dan bertobat. Dengan kita apa? Buat baik. Bawa kepada Tuhan. Yang kedua, Siapa tahu dia tidak masuk sorga. Dia tidak masuk sorga. Jadi kita tidak bisa buat baik lain sama dia di sorga. Jadi kita buat baik kepadanya di bumi ini. Mari kita berbuat baik kepada siapa? Kepada semua orang. Termasuk orang yang memusuhi dan membenci kita. Baik. Selanjutnya dalam Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, Dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahamu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang yang jahat. Ini adalah satu ayat. Sebutan Yesus. Penyampaian Yesus. Supaya dilakukan oleh umat-umatnya. Dan ini adalah sesuatu penyampaian yang membutuhkan hati yang diserahkan kepada Tuhan. Bagaimana kita meminjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Biasanya kalau kita meminjamkan, kita harapkan balasan lebih besar. Tapi Tuhan katakan, pinjamkan dan jangan harapkan balasan. Maka upahamu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Puji Tuhan. Mungkin konsepnya ini bukan pinjamkan, tapi berikan. Berikanlah. Jangan ingat-ingat. Jangan anggap itu menjadi pinjaman. Tapi berikan dengan apa? Dengan sukacita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Allah, Terkadang kita jengkel kepada seseorang. Kita sudah berbuat baik. Tetapi sepertinya dia kelihatannya kurang baik kepada kita. Bahkan kita terpancing untuk membalas berbuat yang jahat kepada mereka. Berikut ini ada sebuah tips. Membalas kejahatan. Bagaimana supaya kita membalas kejahatan? Inilah tips dari firman Tuhan. Membalas kejahatan. Dalam Roma pasal 12, ayat 20. Tetapi jika seterumulah par, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Inilah tips yang diberikan oleh firman Tuhan Alkitab. Bagaimana membalas kejahatan. Tips yang Tuhan katakan. Selanjutnya, yang kedua dalam 1 Thessalonica 5, ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Tips yang pertama, kalau seterumulah par, berikan dia makan. Dia haus beri minum. Yang kedua, jangan pikirkan yang jahat. Tapi usahakanlah senantiasa membalas dengan yang baik. Inilah perjataan Tuhan. Untuk itulah, kita ada di dalam dunia ini. Untuk melaksanakan misi Kristus yang memuliakan penamanya. Saudaraku, mengapa kita harus berbuat baik? Dan berapa lama perbuatan baik itu dilakukan? Dalam Galatia 6, perintah dari Tuhan mengatakan, janganlah kita jemuk-jemuk berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemuk-jemuk berbuat baik. Berbuatlah baik. Berbuatlah baik. Dan ini janji Tuhan. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Cepat atau lambat. Kita akan terima balasannya. Kalau bukan dari manusia, dari Tuhan. Dalam penghutbah pasal 11 ayat yang pertama, dikatakan, lemparkanlah rotimu ke air. Maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Lemparkanlah rotimu ke air. Kalau roti dilempar ke air, dia hancur. Tapi ini tentu maksudnya adalah, kita perlu menyampaikan kebenaran cilmang sihat. Kita perlu melakukan hal yang baik. Maka kita akan apa? Mendapatkan hasilnya. Saya baca ada sebuah kesaktian dari Melani Subono. Dia menjadi salah satu publik tidur di tanah air dengan kisah inspiratif. Yang mencuri perhatian banyak orang. Dia bertemu dengan seorang tukang ojek setelah 23 tahun. Dan tukang ojek itu ternyata adalah seorang anak jatuh. Yang tinggal di Panti. Setelah tukang ojek itu membawa Melani dengan dia punya ojeknya, pedal motor. Kemudian dia katakan, Kak, Kakak lupa ya? Kenapa? 23 tahun yang lalu, saya adalah anak panti jatuh-jatuh. Pernah Kakak ajak ke depan. Sampai di sana, sendal saya putus. Dan saya menangis. Lalu Kakak datangin saya, lalu beliin sebuah sendal baru. Saya tidak akan lupa Kakak sejak itu. Saya berusaha baik dengan semua orang. Inilah ditulis oleh Melani ya. 23 tahun. Kebaikan memberikan sendal kepada seorang anak, dia terus melakukan yang baik bagi siapa? Bagi orang lain. Cerita tentang seorang anak yang mencuri obat di toko. Banyak kisah-kisah inspiratif. Kisah-kisah tentang apa? Tentang berbuat baik, mendapatkan balasan kemudian. Kisah ini menceritakan anak ini oleh sebab orang tuanya sakit, dia pergi ke toko obat dengan dengar orang apa obat yang cocok. Begitu tidak diperhatikan, diambil itu obat. Begitu diambil obat, ini cerita di Tiongkok. Kemudian, akhirnya ketahuan, disorakin, orang kejar dia, tangkap dia, pas di depan toko penjual mie ayam. Lalu Bapak ini seorang penjual mie ayam katakan, oh jangan dulu Hakimi anak kecil, tanya dulu kenapa dia apa? Melakukan pencurian. Waktu ditanya, oh iya, saya punya Bapak sakit. Ya, sudah 5 hari sakit. Dan kami sudah 3 hari tidak mati. Nama saya sudah tidak ada. Saya takut Bapak saya meninggal, nanti saya tinggal dengan siapa. Tidak bisa beli obat. Lalu pemilik toko mie ayam ini katakan, ah kamu sudah dengar semua, kenapa dia mencuri. Oke, biar obat itu saya bayarkan. Dan kemudian, ini nak, bawa 2 porsi mie ayam. Satu untukmu, satu untuk orang tuami. Bisa itu berlanjut terus. Orang penjual toko mie ayam ini, sudah mulai apa? Sudah mulai tua. Si anak ini ternyata punya cita-cita, supaya dia bisa mengobati orang lain. Dia menjadi dokter. Ya, dalam kisah itu diperitakan, anak ini menjadi satu dokter, spesialis di satu tempat, dan penjual mie ayam ini kemudian sakit, masuk ke sana, tidak bisa membayar obatnya. tapi si anak ini menjelaskan, bahwa ruang keobat semua sudah lunas. Waktu ditanya siapa yang melunaskan, oh si pemilik rumah sakit. Dan setelah diketahui, pemilik rumah sakit ini adalah, dia yang ditolong oleh bapak penjual mie ayam, pada waktu masih kecil. Lama setelah itu, baru didapatkan balasannya. Kita juga mengetahui cerita, tentang mahasiswa yang ada di Stanford University, USK, yang bernama Herbert Hoover. Dikisahkan tentang kehidupannya, seorang anak yatim piatu. Tahun 1892, Herbert Hoover kuliah di Stanford University sebagai seorang anak yatim piatu. Dia berusaha mencari dana untuk kebutuhan hidupnya, dan kebutuhan biaya perkulihannya. Namun kesulitan yang dia dapatkan, ada jalan keluar, bersama dengan temannya, mereka mau mengadakan konser. Sebab pada zaman itu, yang tahu musik belum terlalu banyak orang. Tapi ada seorang dari Polandia, Pak Usnasi, para desk, dia seorang orang muda, yang sangat bersemangat, ahli dalam piano, alat musik. Sebelah berbincang dengan manajernya disetujui, dana boleh diseparkan 2.000 US dolar. Maka konser akan diadakan. Mereka setuju. Yang penting lebih dari 2.000 adalah milik mahasiswa ini. Mereka berusaha untuk buat undangan, cetak sama sini, ya jual sama sini, pada waktu hari hanya sudah hampir tiba. Dihitung-hitung uangnya hanya ada 1.600. Tapi konser tidak bisa ditunda lagi. Maka mereka meminta untuk langsung bicara dengan Ignasi Federer. Mereka bawakan 1.600 dolar US, ditambah dengan kertas, secara kertas yang ditulis dengan angka 400 USD. yang mereka bawakan kepada Federerowski dan mengatakan 400 dolar ini kami akan bayar kembali. Setelah selesai konser. Kami akan usahakan dari manapun akan kami berikan. Pada akhirnya, mereka sepakat, mereka setelah bertemu dan Federerowski menerima akan 1.600 USD. Dia terima juga kertas yang dituliskan 400 USD. Lalu dia ambil itu kertas, dia sobek kertas itu, lalu dia berikan kembali uang 1.600 USD kepada kedua mahasiswa tersebut. Lalu dia katakan, ambil ini uang. Ambil ini uang kalian. Mereka dihitung, bagaimana konser akan jalan. Dia kata, konser tetap berjalan. Bagi saya, hanya menyanyi dan memainkan musik tidak sulit. Tapi bagi kalian, 1.600 USD sangat penting untuk melanjutkan pendidikan. Bisa itu tidak berakhir sampai di sana. Demikianlah, keduanya bertungguh, menyelesaikan pendidikan, sampai kemudian Federerowski diketahui menjadi Perdana Menteri di Polandia. Saat Perang Dunia yang pertama, 1933, dan selanjutnya. Waktu dia menjadi Perdana Menteri, terjadi kelaparan di Polandia. Ada 1.500.000 umat manusia yang kelaparan. Bagaimana mengatasinya? Federerowski coba-coba mencari dari mana donor yang dapat. Lalu mereka dapatkan Amerika membuka tempat untuk memberikan donor. Dan pada saat itu, Herbert Hoover adalah Presiden Amerika di sana. Pada waktu diminta pertolongan, dengan suka cita diberikan pertolongan. Dan akhirnya selamatlah 1.500.000 penduduk Polandia dari kelaparan dan kematian. Kemudian dalam kisah itu diberitahukan bahwa Federerowski ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Dia datang ke Amerika dan bertemu dengan Herbert Hoover. Pada waktu dia menyampaikan ucapan terima kasih. Herbert Hoover yang adalah Presiden Amerika yang ke-31 katakan. Apakah Anda mengingat kembali beberapa tahun yang lalu di Stanford University dua anak yatim yang Anda biayai yang ingin mengadakan konser musik tapi tidak mencukupi dananya. Tapi Anda memberikan dana itu seluruhnya kepada mereka. itu adalah saya salah satunya. Kita melihat lama setelah perbuatan baik akhirnya perbuatan itu kembali dikirim. Saudaraku siapakah aku? Ya hamba Tuhan pendeta Johnny Lewis sering menghutbakan ini. Who am I? Who are we? Ya siapaku ini. Seperti Tuhan berkata kepada Jeremiah dia juga berkata kepada dalam Jeremiah 1-5 Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan aku telah menguduskan engkau. Tuhan penegus kita berkata dalam Yesaya 43-3 Sebab akulah Tuhan alamu yang maha kudus ala Israel juru selamatmu aku menegus engkau. Saudaraku siapa kita? Kita adalah ciptaan Tuhan yang ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darahnya yang mahal. Yesaya 49-16 lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Kita ini berharga di mata Tuhan. Tuhan sangat menghargai kita dia menebus kita dengan darahnya yang mahal dengan nyawanya sendiri jadi untuk meluang oleh sebab itu kita diajak untuk memuliakan Tuhan dalam hidupnya dengan cara berbuat yang baik. Mengapa kita harus berbuat yang baik saudaraku berbuat baik? Mengapa kita harus berbuat baik? Jangan lupa kita sudah ditudus oleh Tuhan. Tuhan katakan supaya kita hidup memuliakan namanya dengan cara berbuat baik. Kenapa kita berbuat baik? Sebab berbuat baik itu adalah perintah dari alat diri. Pertama berbuat baik dalam 1 Timotus 6 ayat 18 mengatakan peringkatkanlah agar mereka itu berbuat baik menjadi kaya dalam kebajikan suka memberi dan membagi. Disini disatukan dia berbuat baik kaya dalam kebajikan suka memberi dan membagi. Empat kata yang sama diulangi dengan kata yang berbeda. Empat makna yang sama diulangi dengan kata yang berbeda. Supaya umat-umat Tuhan melakukan yang baik. Berbuat baik itu rinta dari Tuhan. Apa maksud Allah dengan harta kita? Dia memberikan harta bagi kita apakah tujuannya hanya untuk kita? Dalam Christian Service harta di tangan manusia adalah merupakan ujian bagi diri. Apakah manusia itu setia dan dapat dipercaya di dunia ini? Untuk menentukan apakah manusia itu layak untuk mengelola perkara-perkara yang ada di. Saudara aku, dengan berkat yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita salurkan kepada yang membutuhkannya. saya tahu bahwa di Mount Moria adalah orang-orang yang baik hati. Saya hanya mengingatkan kembali sebaik kebaikan hati itu cukup apa dilanjutkan untuk kebesaran dan kemuliaan bagi orang-orang. Baik, selanjutnya dikatakan dalam tulisan Allah tidak akan mencurahkan roh kudus apabila kita masih bersifat lama. Oke, mari. Tuhan memberikan berkatnya, tujuannya, bukan hanya untuk keperluan kita saja. sebab Yesus sudah katakan apa? Orang-orang miskin selalu ada padamu. Sampai Tuhan dapat. Baik, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Allah, kita cenderung berpikir, apa yang saya dapat dari gereja ini? Apa yang dibuat Tuhan di dalam gereja ini untuk saya? Namun Tuhan ingin supaya kita berpikir sebaliknya. Apa yang sudah saya buat untuk gereja ini? Terkadang kita dapat melakukan sesuatu. Namun saya tidak melakukan untuk Tuhan dan untuk umat Tuhan di gereja ini. Mengapa saya tidak buat? Karena kita memiliki kecenderungan untuk menuntut dan menuntut. Tetapi Tuhan mau supaya kita berkontribusi. Artinya kita semua memikirkan apa yang bisa dibuat untuk Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi jemaah Tuhan dan untuk bersama. Puji Tuhan. Beberapa umat-umat Tuhan di jemaah sudah sangat baik hati. Mari kita semua juga mengikuti apa yang baik itu. Berkontribusi untuk pelayanan dan perjalanan Tuhan. Jangan hanya mereka-mereka saja. Kita juga walaupun kecil, Tuhan kasih berkat bersama kita. Mari kita contoh yang sudah melakukan yang baik. Tantah Hemi, menyalurkan dalamnya. Puji Tuhan. Stefanus, Tantah Orpa, dan yang lain-lain. Umat-umat Tuhan, Pak Simbolon juga baik hati. Sudah lama keluarga Pak Simbolon dan yang lain-lain. Baik hati, puji Tuhan. Mari saudara kita semua dituntut oleh Tuhan, bukan hanya satu dua, kepada semua orang, setiap orang. Tuhan tuntut. Baik saudaraku, John F. Kennedy mengatakan, jangan tanyakan apa yang telah negara berikan padamu, tapi tanyakan apa yang telah kau berikan bagi bangsa. Kalau kita kaitkan dengan pekerjaan Tuhan, jangan tanyakan apa yang telah gereja berikan padamu, tapi tanyakan apa yang telah kau berikan pada gereja-mu dan pada Tuhan. Mari saudara kita melakukan yang baik untuk pemulihan yang kedua, mengapa kita berbuat baik? Kita diciptakan untuk melakukan perbuatan yang baik. Ingat, kita punya alamnya, dasarnya manusia itu diciptakan oleh alam untuk apa? Dalam Mephesus pasal 2 ayat 10, karena kita ini buatan alam, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam kita. Yang dikasih oleh Tuhan Allah, Tuhan mau supaya kita hidup dan berbuat baik. Yang ketiga, Tuhan mau kita jadi teladan dalam berbuat baik. Jadi bukan kita hanya mengecap kebaikan orang, tapi Tuhan mau supaya sebuah umat Tuhan menjadi teladan dalam berbuat baik. Bukan hanya menunggu orang berbuat baik kepada kita, tapi kita perlu juga bertindak berbuat baik, menjadi teladan bagi yang lain. Titus pasal dua, ayat yang ketujuh, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajarannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Allah, Tuhan yang memerintahkan kita, supaya kita menjadi teladan dalam berbuat baik. Dalam arti, mari kita berlomba-lomba melakukan yang baik, yang baik dan berbuat yang baik. Kita buat yang baik supaya bisa jadi teladan untuk anak-anak kita. Kita buat yang baik supaya kita bisa jadi teladan untuk umat-umat Tuhan. Kita buat yang baik supaya kita bisa teladan bagi keluarga kita. Yang keempat, mengapa kita harus berbuat yang baik? Apa korban yang berkening kepada Allah? kenapa kita harus berbuat yang baik? Ibrani pasal 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Apa korban yang berkenan kepada Allah? Berbuat baik dan memberi bantuan. Mengapa kita harus berbuat baik? Sebab itu adalah korban yang berkenan kepada Allah. yang kelima, mengapa kita harus berbuat baik? Tidak berbuat baik, tahu berbuat yang baik, tapi tidak melakukannya, berarti kita berdosa. Di dalam Jakobus 4, ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Wah, kalau begitu selama ini saya sudah sangat banyak dosa dong. saya tahu melakukan yang baik untuk sesama, tapi saya tidak mau kasih. Mungkin di parkiran, karena saya sebentar saja masuk di parkir, sudah datang untuk parkir minta uangnya, cepat saya pergi, supaya tidak kasih parkir, padahal hanya uang kecil contohnya. Ternyata ini dosa juga. Tahu berbuat yang baik, ada yang minta-minta, ini pengemis sudah tidak boleh ada di kota ini. Kalau kita kasih sama dengan apa? menyokong mereka jadi pengemis. Mari kita perhatikan dengan baik. Kalau tahu hal yang baik, kalau dia susah, dia ternyata apa? Ada cacatnya, mari kita lakukan. Apapun yang kita bisa lakukan yang baik. Dan Tuhan katakan, jika seorang tahu bagaimana berbuat yang baik, mari kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan berarti apa? Berdosa. Kita harus memperhatikan apa kata Tuhan. tahu berbuat yang baik, tapi tidak melakikannya berarti berdosa. Yang kenal, mengapa kita berbuat baik? Berbuat baik itu memuliakan Bapak di sorga. Jadi perlu kita berbuat baik karena memuliakan Bapak di sorga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Berbuatlah yang baik bukan supaya di sebab ada yang tidak mau berbuat baik lagi oleh sebab tidak di biarlah ujian itu datang dari Tuhan bukan sekedar dari manusia. Buatlah yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Berbuat baik supaya orang memuliakan Tuhan. Di dalam testimoni selanjutnya halaman 53. Pengelamatan jiwa haruslah menjadi pekerjaan selama hidup bagi semua orang yang mengakui Yesus. Memperkenalkan keselamatan dari Yesus lebih mudah ketika kita memulainya dengan berbuat baik bagi semua. Tuntutan Allah bagi umatnya. Allah menuntut agar setiap jiwa yang mengenal kebenaran akan berusaha memenangkan orang lain untuk mengasihi kebenaran. Jikalau kita tidak rela untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang menuju kepada kebirasan. Bagaimanakah kita dipandang layak untuk memasuki kota Allah? Testimonis 9 halaman 17. Dan dituliskan di dalam penuntung pelayanan personal halaman 12 ayat yang pertama. Dekat demikian, menyelamatkan jiwa melalui berbuat kebaikan, mau berkorban untuk orang lain. Itulah yang Yesus lakukan selama dia ada di dalam diri. Kuasa itu dikatakan terdapat dalam apa? Kuasa itu bukanlah di dalam talenta, pendidikan, atau kekayaan, dan tidak pula dalam nama yang dikenal. Tetapi kuasa itu ada di dalam pengalaman diri. Oh, saya hanya punya sedikit yang sedikit dituntut daripada kita. Saya punya banyak, banyak dituntut dari kita. Ada kuasa dalam berbuat baik, menginjil yang berhasil, menginjil yang berhasil dengan dibuat kebaikan. Tuhan mau supaya kita berbuat baik dan berkorban untuk sesama. Tingkatkan roh memberi seperti Yesus memberikan hidupnya berkorban untuk selamatkan kita. Gantinya kita memikirkan apa yang harus diberikan bagi kita. Sekarang kita berkontribusi, berpikir apa yang saya harus berikan untuk sesama. Yang ketujuh, yang terakhir, berbuat baik, menyempurnakan pekerjaan iman. Dalam 2 Thessalonica 1-11, karena itu, kami senantiasa juga, kami senantiasa berdoa juga untuk kamu. Supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya. Dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman. Jadi dengan berbuat baik, kita menyempurnakan pekerjaan iman. Kita harus memiliki kemauan untuk terus berbuat. apa upah mereka yang berbuat baik? Ternyata upah berbuat baik bukan hanya diberikan di sorga, tapi di bumi ini juga. Dalam Romans 2 ayat 10, tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang yang berbuat baik akan diberkati di bumi ini. dan yang kedua Yohanes 5 29 yang berbuat baik akan keluar dan bangkit mendapatkan hidup yang kekal. Mereka yang berbuat jahat akan dihukum. Berbuat baik untuk kemuliaan diri sendiri. Itu artinya sama dengan berbuat jahat. Berbuat baik untuk memulihkan Tuhan. Inilah yang baik di mata Tuhan. Dalam Matius 25 40 dan Raja itu menjawab mereka. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini kamu telah melakukan untuk aku. Sebagai kesimpulan pelajaran kita pada hari sahabat ini. Yang pertama mari kita pikirkan dan lakukanlah hanya yang baik sebab kita diciptakan untuk berbuat hanya yang baik. Yang kedua apabila kita tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya artinya kita berbohon. Karena itu mari kita terus lakukan yang baik. Yang ketiga tidak semua orang yang berbuat baik adalah umat Tuhan. Tetapi setiap umat Tuhan akan berbuat baik. Tidak semua orang yang berbuat baik akan selamat. Tetapi setiap orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus pasti akan berbuat dengan itu. Yang keempat memuliakan Tuhan haruslah menjadi tujuan hidup kita di dunia ini. Dengan berbuat yang baik kita sedang melakukan yang memuliakan Tuhan. Artinya kita sedang hidup dalam kelimpahan kasih. Buatlah selalu yang baik dan yang baik mari berbuat baik sampai maranata Tuhan Yesus memberkati kita. Amen. Bapak Sorgawi Tuhan yang terima kasih kami membutuhkan Eropidus yang akan memampukan kami untuk melakukan perbuatan kasih setiap waktu. Hal-hal yang baik bagi sesama. Baik yang dekat dengan kami, orang yang membutuhkan pertolongan kami maupun yang memusuhikan kami dapat lakukan hanya dengan pertolongan dan rahmat daripada Tuhan. Terima kasih oleh sebab kami sudah diberitahukan kami diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan dalam dunia ini dan melalui berbuat yang baik nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tolonglah kami Tuhan supaya selalu melakukan yang baik sehingga melalui teladan yang baik yang kami lakukan orang akan diperkenalkan kepada Tuhan penyelamat yang menciptakan kami. Tuhan berkatilah kiranya umat-umat Tuhan di jemaat Mon Moria. Mereka yang sudah selalu berbuat baik Tuhan berkati dengan berkat yang berkelimpahan dan tolong kami semua yang lainnya supaya melihat dan mencontoh teladan-teladan yang baik yang sudah dilakukan untuk selalu hidup menjadi berkat bagi sesama. Ajar kami bukan menuntut lebih banyak tapi berkontribusi dengan apa yang bisa kami lakukan untuk memperkenalkan kasih dan kebaikan Kristus kepada sesama. Bapak memberkati hambamu Pendeta Alderman Tampu Bolong untuk mengembalakan umat-umat Tuhan berikan bagi hambamu kesehatan hikmat akal budi kuasa roh kudus sehingga umat-umat Tuhan akan dituntun untuk semakin dekat dengan Tuhan menjadi saksi dan alat Tuhan pada zaman ini dan mempersiapkan semua umat Tuhan bagi kedatangan Tuhan Yesus yang sudah tidak lama lagi. Bapak berkatilah kiranya semua umatmu sementara hambamu mengangkat tangan biarlah tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu memberkati umat-umat Tuhan satu persatu secara keluarga secara pribadi dalam kehidupan dan di dalam kesetiaan kepada Tuhan Tuhan memberkati engkau Tuhan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera diberkatilah engkau pada waktu berada di rumah dilindungi dan dijagai oleh Tuhan pada waktu engkau berada di perjalanan diberkati engkau pada waktu berada di tempat pekerjaan diberkati anak-anak di tempat pendidikan marilah kita menjadi umat Tuhan yang setia dimanapun kita berada untuk memasyurkan amanya kiranya damai sejahtera Allah Bapak kasih setia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan roh kudus akan menuntun kita menyertai kita sampai Maranatha dalam nama Yesus kami berdoa Amin